Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyeonghaseyo guys, dimanapun anda berada, apa kabarnya? Gimana masih BAB menggunakan toilet jongkok? Sama atuh kayak saya Selamat datang di channel saya, channel yang membahas seputar BAB Lah, sama, yang benar adalah channel yang membahas alur cerita film Action Korea Yang dibintangi oleh aktor favorit saya, yaitu Madong Suk Tak perlu menunggu lama, selamat menyaksikan Saya Ceyo Gemoy Saya Ceyo Momoy Saya suka dripper muda Saya suka dripper kolok Para dripper Senggol dong Maledah Berlatar di tahun 2008, dimana data kepolisian Korea Selatan Mengindikasi bahwa ada sekitar ratusan penjahat kabur ke wilayah Asia Tenggara, yaitu Vietnam Dirasa mereka merasa aman tinggal di Vietnam dari kejaran para polisi Korea Selatan Di Vietnam pun, mereka sering melakukan tindakan kriminal terhadap turis Korea Dengan modus penculikan Korbannya dibunuh, namun tetap meminta uang tebusan Awal cerita film dimulai dari anak seorang kaya raya asal Korea yang datang ke Vietnam untuk tujuan bisnis Dia bernama Yong Gi, diajak orang Korea juga bernama Jong Hun Jong Hun ini adalah seorang perantara yang akan mempertemukan Yong Gi dengan seorang pengusaha rental mobil asal Korea juga Yang sudah lama berbisnis rental di Vietnam Sehingga Yong Gi mau saja diajak bertemu di tempat sepi karena merasa aman berbisnis dengan Wong Dewek atau orang satu negara Korea walaupun bertemu di Vietnam Dan ini adalah toko antagonisnya Dia adalah Kaesang, tidak pakai pengharap dan juga bukan anak dari presiden kita Ataupun seorang bos rental mobil, dia melainkan adalah seorang penjahat yang paling dicari kepolisian Korea Karena melakukan beberapa penculikan terhadap warga Korea Oke lanjut, Sian beralih ke Korea di sebuah lokasi yang ramai Dimana disitu telah terjadi penyanderaan seorang gadis oleh Begal yang hendak ditangkap Si Begal tersebut menggenggam sebuah pisau sehingga tidak ada yang berani menangkapnya Bahkan para polisi pun tidak berani melakukannya Dan kemudian sang pemeran utama pun muncul yang tidak lain tidak bukan aktor favorit saya yaitu Ma Dong Suk atau Don Lee Dialah satu-satunya polisi yang bernyali besar sebesar tubuhnya dan mempunyai keahlian dalam menabok Siapapun orangnya bakal tak sadarkan diri apabila ditabok oleh dirinya Ketika semua polisi takut untuk maju, si Begal itu pun masuk ke dalam sebuah Indomaret Kemudian Don Lee pun ikut masuk melalui Indomaret pintu belakang Dikarenakan tubuhnya yang begitu semok dan montok, tubuh Don Lee menyenggol sebuah rak Dan si Begal tersebut pun mengetahui kehadirannya Lantas langsung menyerang Don Lee Sin beralih ketika Don Lee sudah ada di kantor polisi Dan mari kita perkenalkan atasan Don Lee sebut saja Pak Komandan Komandan mengatakan bahwa mereka berdua diberintahkan untuk pergi ke Vietnam Karena di sana ada tiga orang penjahat yang salah satunya bernama Jong Hoon Orang yang sudah saya perkenalkan tadi di awal film Di antara mereka berdua tidak ada yang bisa berbahasa Vietnam Sehingga si Komandan dengan percaya dirinya mengklaim bahwa dirinya akan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris Dan dia membuktikannya ketika dia berbahasa Inggris tetapi khusus untuk memesan nasi wuduk semur jenggol Setelah sampai di Vietnam mereka diperiksa polisi bandara Gara-gara si Komandan bicara ngawur menggunakan bahasa Inggris dan membuat polisi di sana semakin curiga Beruntungnya ada petugas kedutaan Korea yang datang menyelamatkan mereka Yang akan menjemput mereka juga mengantarkan ke kantor kedutaan Kembali ke misi Petugas kedutaan mengatakan bahwa selama beberapa tahun ini terjadi kasus penculikan dengan modus meminta uang tebusan Tetapi korbannya tetap dibunuh Bahkan sampai ada jasarnya pun tidak diketemukan sampai sekarang Tak ingin keluar dari misinya Sang Komandan itu meminta Don Lee untuk fokus saja pada misinya yaitu si Jong Hoon Yang mana saat ini dia sudah menyerahkan diri yang saat ini ada di kantor kedutaan juga Seperti biasanya penjahat amatir selalu merasa sangar di hadapan Don Lee Tanpa tahu apa yang akan terjadi saat Don Lee menginterogasinya Saat Jong Hoon menolak buka suara di mana kedua temannya bersembunyi Don Lee terpaksa menyuruh Sang Komandan untuk menutup CCTV Karena akan dilakukan sesi kejujuran pada si Jong Hoon Setelah mengintrogasi dengan cara yang unik Don Lee pun mendapat petunjuk dan akan pergi ke apartemen teman si Jong Hoon itu Saat Don Lee membuka pintu apartemennya Don Lee tidak sengaja merusaknya Dan itu membuktikan bahwa begitu kuatkah dirinya Saat pintu dibuka tak terduga ternyata teman Jong Hoon sudah modar di lokasi Entah siapa yang membunuhnya dan teman Jong Hoon yang satu lagi pun tidak diketahui keberadaannya Don Lee pun kembali menginterogasi si Jong Hoon dan menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi Jong Hoon akhirnya dia jujur kenapa dia menyerahkan diri karena dia takut dibunuh oleh Kai Sang Seorang penculik berdarah dingin yang ada di adegan awal tadi Yang kemungkinan besar temannya ini dibunuh oleh Kai Sang tersebut Oke lanjut Awal mula pertemuan kelompok Jong Hoon si penjahat amatir ini bertemu dengan Kai Sang Mereka bekerjasama menculik Yong Gi dan meminta uang tebusan darinya Berawal dari kata-kata Kai Sang yang menyinggung kelompok Jong Hoon Kai Sang berkata Kalian hanyalah penjahat amatir yang tidak bernyali Sang sopir teman Jong Hoon pun merasa tersinggung Kemudian menghentikan kenderaannya secara mendadak Dan kesempatan itu diambil Yong Gi untuk kabur Jong Hoon dan temannya pun turun untuk mengejarnya Saat sudah tertangkap tiba-tiba Kai Sang muncul sambil membawa golok Dan secara membabi buta menebas Yong Gi Saat itu Jong Hoon dan teman-temannya terkejut Karena niat awalnya hanya menculik kau bisa sebrutal ini Salah satu teman Jong Hoon pun marah pada Kai Sang atas kejadian ini Tetapi secara tiba-tiba anak buah Kai Sang menggorok lehernya dari belakang Dan akhirnya mengungkapkan siapakah sosok Kai Sang ini Yang ternyata dialah sosok penculik belasan warga Korea di Vietnam Yang semua korbannya tewas dibunuh oleh dirinya Jong Hoon pun sadar bahwa Kai Sang akan membunuh mereka berdua Jika tidak menuruti perintahnya Maka saat mereka diperintahkan Kai Sang untuk mengubur jasad temannya dan Yong Gi Mereka manut saja Dan pada saat itu juga Kai Sang dengan sadisnya memotong jasad tangan Yong Gi Kemudian mengirimkan fotonya pada orang tuanya Dan tetap meminta uang tebusannya Atas anak yang sudah tewas dibunuhnya Sesadis dan sebrutal itulah si Kai Sang Jong Hoon pun memohon pada Don Lee agar bisa memulangkan dirinya ke Korea Terserah mau dipenjara seberapa lamapun Yang penting dia bisa selamat dari kejaran si Kai Sang Karena dari rumor yang beredar Kai Sang adalah sosok yang fokus dan nekat akan melakukan apa saja pada targetnya Don Lee pun langsung menelpon rekannya di Korea Untuk mencari data diri dan asal-usul si Kai Sang ini Kenapa dia bisa ditakuti oleh semua orang Dan juga oleh orang seprofesinya sebagai penjahat Kemudian Don Lee dan Komandan Dun pergi Mencari jasad si Yong Gi berbekal informasi dari si Jong Hoon Dan benar saja terdapat dua jasad Yaitu jasad si Yong Gi dan temannya si Jong Hoon Setelah kepolisian Vietnam mengurus semuanya Don Lee pun menghubungi rekannya di Korea Untuk mencari tahu sosok si Kai Sang ini Dan rekannya pun bilang ada seorang preman Korea juga sedang mencari Kai Sang Yang siapa tahu preman tersebut mungkin mengetahui sedikit informasi Tentang keberadaan si Kai Sang ada di mana Sin beralih ke tempat lain Lebih tempatnya tempat tinggal Kai Sang Di situ kita banyak sekali melihat sekelompok pembunuh bayaran Suruhan ayah Yong Gi tentu saja untuk membunuh Kai Sang Membalaskan putra satu-satunya yaitu Yong Gi Di tempat tinggal Kai Sang mereka hanya menemukan tas berisi uang dan emas batangan milik Kai Sang Yang tentu saja uang dan emas batangan itu adalah hasil kejahatannya Dari menculik beberapa warga Korea Kemudian uang dan emas batangan tersebut langsung dikirim ke ayah Yong Gi di Korea Oke lanjut Beralih ke Don Lee dan komandan mendatangi markas judisi preman Korea Yang mengetahui informasi tentang Kai Sang Sudah jadi lagu lama jika si para penjaga bertindak sok jaguan di depan Don Lee Sehingga untuk kesian kalinya Don Lee mengepalkan tangannya untuk menghajar mereka tanpa amat Tau akan kalian Don Lee dalam berkelahi si preman itu pun menodongkan pistol pada Don Lee tapi dengan mudahnya Don Lee merebutnya Sehingga dia akhirnya mau buka suara dimanakah tempat tinggal Kai Sang saat ini Kemudian Don Lee pun bergegas menuju persembunyian Kai Sang Sementara itu Kai Sang baru saja pulang dari tempat pincit Dunanetra karena merasa pegal-pegal terlalu sering berkelahi Dan dia melihat ada putuk rokok yang masih menyala sehingga dia langsung menepak Kalau di tempat tinggalnya ada orang asing yang masuk tanpa izin Sehingga Kai Sang pura-pura masuk toilet Kai Sang dan anak buahnya nampaknya tidak takut sedikit pun dengan kelompok pembunuh bayaran Dan yang menarik adalah para pembunuh bayaran ini hanya dibekali golok dan pisau Bukannya pistol, granat, tank, atau pesawat tempur Nampaknya sang sutradara merasa kurang brutal kalau filmnya melakukan adegan tembak-tembakan Sehingga mereka harus beradegan menggunakan sajam dan tangan kosong saja saat melawan Kai Sang dan rekannya Menggunakan handphone pembunuh bayaran yang sudah tewas Kai Sang pun menghubungi ayah Yonggi Dan menanyakan kenapa uang dan emas batangannya diambil Ayah Yonggi pun menjawab bahwa itu adalah bagian dari rencana balas dendamnya Dia juga mengancam akan membayar lebih banyak lagi pembunuh bayaran Untuk menangkapnya atas kematian Yonggi anaknya Bukannya malah panik Kai Sang justru menyatakan Jika dirinya akan pergi ke Korea untuk mengambil uang dan emas batangan miliknya Kemudian membunuh ayah Yonggi dengan cara mencincangnya Dan tak berserang lama Don Lee dan komandan pun datang ke tempat persembunyian Kai Sang Mereka sangat terkejut sekali karena melihat begitu banyak mayat bergelimpangan Dan tiba-tiba Si komandan pun terkena bacokan golok si Kai Sang Dan untuk pertama kalinya Don Lee pun bertemu langsung dengan Kai Sang Terjadilah perkelahian dua lawan satu Don Lee versus Kai Sang dan rekannya Namun itu tidaklah masalah bagi polisi gendut ini Terlihat jelas Don Lee lebih dominan walaupun sendirian melawan mereka berdua Pada akhirnya rekan Kai Sang tertangkap dan dibuat pingsan oleh Don Lee Namun sayangnya Kai Sang bisa meloloskan diri Akibatnya mereka berdua harus dideportasi dari Vietnam atas keributan yang telah terjadi Sementara itu Don Lee tetap berusaha mencari informasi dari rekan Kai Sang yang telah tertangkap Dan akhirnya dia buka suara kemana lokasi Kai Sang sekarang Menurut rekannya Kai Sang sekarang sedang pergi ke Korea menggunakan kapal ilegal Lanjut Kemudian mereka berdua sudah sampai di bandara Korea Dimana sang komandan bercerita pada anak buahnya Bahwa luka bacokan pada dirinya terjadi saat perkelahian melawan puluhan penjahat Yang berhasil dimenangkannya Lalu mereka pergi ke sebuah tempat yang merupakan markas mantan seorang gangster Kita sebut saja dia sebagai Boss Geng Isu Bekas ketua dari Geng Isu Yang pernah nonton alur cerita film saya sebelum ini Pasti tahu Kalau Boss Geng Isu ini dulunya memang botak Dan selalu saja bisa dimanfaatkan oleh Don Lee Tak beda dengan dulu Boss Geng Isu yang sekarang pun sama lamahnya Kalau harus berhadapan dengan Don Lee Dimana dia dipaksa oleh Don Lee untuk mencari informasi kapal ilegal yang akan tiba pada pelabuhan Korea Hingga akhirnya didapat informasi tibanya Kai Sang di Korea Oke lanjut Sesaat kemudian Don Lee dan beberapa anak buahnya mengamati CCTV di area pelabuhan Untuk memantau kehadiran Kai Sang Dimana mereka mendapati kemunculannya dan langsung memasang foto ke daftar pencarian orang Sementara si ayah Yonggi dia tidak ingin begitu saja membiarkan pembunuh Yonggi tenang Dan menyewa lagi beberapa pembunuh bayaran yang jumlahnya ratusan Hanya untuk menangkap si Kai Sang tidak pakai pengharap pembunuh berdarah dingin ini Sin beralih ke Don Lee dan komandan yang disuruh menghadap Bapak Kapolri Mereka berdua kena semprot karena tak kunjung menyelesaikan kasus ini Sehingga kasus ini akan diserahkan kepada Kepolisian Vietnam untuk diselesaikan Tak ingin kasus ini dilepas begitu saja Don Lee dan komandan sudah mempersiapkan kata-kata Untuk merayu dan membujuk Pak Kapolri Dengan menjelaskan secara detail kronologi kasusnya bagaimana Yang pada intinya jika Kepolisian berhasil menangkap si Kai Sang Maka reputasi Kepolisian dipastikan akan naik Dan citra Bapak Kapolri pun akan semakin meningkat di mata masyarakat Dan Pak Kapolri juga bisa berpeluang menang Karena di tahun 2024 beliau mencalonkan diri sebagai presiden Yang diusung oleh Partai Persatuan Pengangguran Sejahtera Lanjut Maning Boss Setelah menemui Bapak Kapolri Don Lee pun langsung datang ke rumah orang tua Yung Gi Untuk menghadiri undangan acara tahlilan 7 hari almarhum Dan ini adalah ibu Yung Gi bernama Kim Beliau sangat berterima kasih kepada Don Lee Karena sudah membawa jasad Yung Gi Dan beliau juga mempersilahkan Don Lee Untuk mengambil besek yang banyak Sin beralih kepada dua orang Filipina Yang baru saja tiba di Korea Mereka merupakan penjahat dan pembunuh kejam Sama seperti Kai Sang Mereka datang ke Korea Karena undangan dari Kai Sang Yang membutuhkan bantuannya Untuk membawa kembali uang dan emas Batangan Kai Sang yang dibawa oleh ayah Yung Gi Mereka berdua datang ke tempat acara Pahramatan terakhir Yung Gi Menggunakan mobil box pengantar makanan Agar tidak dicurigai Dimana di saat akan masuk Mereka melihat mobil berisi 6 orang Pembunuh bayaran Yang disewa untuk membunuh Kai Sang Tanpa takut akan kalah jumlah Mereka berdua dengan percaya diri Membuka pintu mobil yang membuat 6 pembunuh bayaran ini terkejut Dan bertanya Hai siapa antum Tanpa banyak omong Mereka berdua langsung membantai 6 pembunuh bayaran itu Dengan menggunakan golok dan pisau Sementara di dalam gedung Si ayah Yung Gi yang akan meningkatkan acara Dengan dikawal oleh bodyguardnya Dimana beliau akan sangat-sangat terkejut Ternyata ketika Baru menyadari Jika salah satu bodyguardnya Adalah si Kai Sang Yang diam-diam sudah menyusup Sehingga ketika Lip sedang menuju ke bawah Kai Sang langsung membunuh bodyguardnya Dan membawa ayah Yung Gi kabur dengannya Dan Kai Sang langsung disambut oleh 2 orang Filipina tadi Mereka berdua meminta bayaran tambahan Karena baru saja membunuh 6 pembunuh bayaran Dan betapa terkejutnya polisi Si pengawas CCTV melihat Kai Sang berhasil membawa ayah Yung Gi Kemudian si ayah Yung Gi pun disiksa Dan dipotong jempolnya Sebagai video permintaan uang tebusan Dimana Kai Sang meminta uang tebusan Sebesar 3 juta dolar Dan harus diantar langsung oleh istrinya Nyonya Kim Dengan hanya ditemani supir saja Tanpa ada polisi yang ikut campur Bingung karena wajah Don Lee sudah dikenali Kai Sang Dan anak buahnya juga rawan akan dikenali Don Lee akhirnya meminta bantuan bos geng Isu Sang mantan gangster Untuk menjadi supir Nyonya Kim Dan sangat terpaksa Akhirnya bos geng Isu bersedia melakukannya Membawa uang senilai 3 juta dolar Tentu saja membuat geng Isu ngiler Dan sangat ingin memilikinya Karena dengan uang segitu Bisa mempunyai beberapa istri baru Yang lebih muda dan cantik Tanpa harus bekerja geras Namun saat ini dirinya harus fokus Jadi sopirinyonya Kim Sesuai perintah dari Don Lee Dalam strategi Don Lee untuk melakukan penyerahan uang tebusan Don Lee menggunakan mobil kurir JNA Cabang Korea Yang berisi anak buahnya Yang terus mengikuti Nyonya Kim dari belakang kemana pun pergi Serta mengutus anak buahnya yang lain Untuk melacak lokasi Tuan Kim atau Ayah Yonggi Dan syukur-syukur bisa melepaskan Tuan Kim Sebelum Nyonya Kim sampai menyerahkan uang tebusan itu Tak hanya Don Lee, Kai Sang pun mengatur strategi Dengan mengutus dua orang Filipina itu Untuk mengikuti pergerakan Nyonya Kim Dimana mereka akan merebut uangnya di tengah jalan Karena tidak ingin menyerahkan Tuan Kim begitu saja Sementara itu anak buah Don Lee telah berhasil melacak keberadaan Ayah Yonggi atau Tuan Kim Dan berhasil menemukan Tuan Kim untuk dibawa pulang Namun tiba-tiba munculah Kai Sang dari belakang Dan langsung menusuknya Beruntung dia tidak tewas Karena para polisi sudah datang untuk membawa bala bantuan Lalu Kai Sang pun kabur menggunakan mobilnya Dimana dia langsung melepon dua orang Filipina itu Untuk segera mundur Karena polisi keburu sudah mengepung Namun disini terjadi pertikaian Ketika dua Filipina ini curiga Jika itu hanyalah akal-akalan Kai Sang Untuk mengusahai uang tebusan itu sendirian Sehingga dua Filipina ini tetap pada rencana awal Untuk mencegat Nyonya Kim di tengah jalan Di saat dirinya dicegat Geng Isu pun segera membelokkan mobilnya Masuk ke dalam parkiran mall Dimana ternyata orang Filipina tadi Terus mengejar ke parkiran mall itu juga Nyonya Kim pun meminta agar Geng Isu segera kabur saja Dan membiarkan uang itu diambil oleh mereka Namun Geng Isu tidak ingin membiarkan Uang sebanyak ini diambil oleh mereka Karena yang sudah saya ceritakan sebelumnya Geng Isu ini mantan seorang preman Dan ingin uang tersebut ini jadi miliknya Sehingga dia nekat memilih untuk menghadapi Dua Filipina itu daripada kabur dengan tangan kosong Geng Isu pun akhirnya kabur membawa uang tersebut Sementara si Filipina mengejar Nyonya Kim Dan yang satunya lagi harus berhadapan Dengan dua polisi yang sudah ada di sana Akhirnya salah satu Filipina pun berhasil ditangkap Namun Nyonya Kim dia masih dalam posisi bahaya Karena dikejar salah satu Filipina tersebut Saat itu muncullah Don Lee yang langsung mematakan pergelangan si Filipina itu Dan karena tak ingin ditangkap begitu saja Dia terus melawan Hingga terpaksa Don Lee mengeluarkan tabokan mautnya Yang pastinya membuat penjahat Filipina ini Ngajongkeng tak sadarkan diri Sin beralih ke Bang Isu yang sedang kabur Dan berhasil dihadang oleh Kaesang Tetapi dengan semangat ingin kaya mendadak Dan istri muda yang banyak Dia pun berlari kabur sambil membawa kopernya menaiki taksi Sesaat kemudian datanglah para polantas menghapir Kaesang Yang akan menanyakan apa yang terjadi Namun Kaesang menyebutnya dengan tikaman yang brutal Geng Isu pun pergi ke pelabuhan Dan menghubungi kapten kapal ilegal bermata satu Namun bukan dajal Dimana kapten kapal ilegal ini teman dekat Kaesang Yang sebelumnya membawa Kaesang dari Vietnam ke Korea Dan apa yang terjadi Bukannya dijemput sang kapten kapal Geng Isu malah didatangi Kaesang Yang akan kembali mengambil uangnya Dimana Geng Isu sempat menunjukkan tarinya Dengan menenteng belati dan menolak memberikan uangnya Namun ketika Kaesang menunjukkan goloknya Geng Isu pun langsung kabur tanpa ada perlawanan sama sekali Ket deh si kampret Bisa nyenggertak doang Kaesang pun kabur membawa uangnya menaiki Metro Mini 42 Jurusan Pulau Gadung Pondok Opi Dan Geng Isu pun melepon Don Lee memberitahu Kemana Kaesang kabur Sehingga kaburnya Kaesang diketahui oleh Don Lee Yang tinggal mencegatnya di tengah jalan Sendirian Don Lee pun menghentikan Metro Mini itu Dan dengan santainya dia masuk Kemudian menyuruh semua penumpangnya keluar Namun disini sedikit ada kendala ketika ada nenek-nenek ogah turun Karena dia merasa sudah membayar ongkosnya Dan sang kenek Metro Mini pun ogah mengembalikan uang 2 ribu milik sang nenek Akhirnya Don Lee dengan terpaksa mengeluarkan uang dari dompetnya Dan berhubung isi dompetnya tidak ada uang 2 ribuan Dan hanya uang selembar 100 ribuan Don Lee pun terpaksa memberikan uang tersebut agar sang nenek mau turun Dan berharap mengembalikan uangnya 98 ribu sisanya Seperti biasa Kaesang selalu menggunakan golok andalannya Sementara Don Lee melepas ikat pinggangnya Yang kemudian dililitkan ke tangan kekarnya Lalu mereka berdua bertarung secara brutal di dalam Metro Mini Hingga menghancurkan fasilitas yang ada di dalam Metro Mini Tidak seperti film pada umumnya Pemeran utama selalu kesusahan dalam menaklukkan musuh utamanya Di film ini nampak Don Lee jauh lebih unggul dari Kaesang Yang meskipun Kaesang penjahat kelas berat dan sulit untuk ditaklukkan Tetapi Don Lee sedikit pun tidak ada masalah untuk menaklukannya Karena sudah pasti sang sutradara berpihak kepada pemeran utama Yaitu dirinya Saat Kaesang terlempar keluar Dia mengambil wiper mobil dan kembali menyerang Don Lee Dan berhasil menaik kepalanya Sehingga dengan emosi Don Lee mengangkat Kaesang ala Smackdown Dan melemparnya Hingga membuat ngagoler Tak mampu menyerang menggunakan tangan Kaesang menyerang Don Lee dengan bacotan-bacotan ala preman pasar Dan ketika kesabaran Don Lee sudah habis Don Lee pun memberikan tabokan mautnya Tepat di muka pembunuh berdarah dingin ini Setelah semuanya berakhir Don Lee pun menelpon Bang Isu Untuk mengucapkan terima kasih telah membantu Dimana sebenarnya Bang Isu sedang sangat sedih sekali Karena gagal menjadi orang yang kaya mendadak Dan punya istri yang banyak Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati